Lakukan hal-hal ini kalau kamu mau hidup rileks dan doa-doa termanifest, terwujud dengan cepat Halo semua, Assalamualaikum, Namaste, Welcome back to my channel Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Di channelku ini sering membahas tentang ilmu hukum alam semesta, spiritual, mental health, self-development, dan masih banyak hal lainnya Nah hari ini kita akan membahas tentang lakukan hal-hal ini yang akan aku bahas Kalau kamu mau hidup rileks dan doa-doa termanifest dengan cepat Tapi sebelum kita masuk ke topik, aku mau kamu mendengarkan pesan yang satu ini dulu Kalau kamu ngerasa sudah dapat panggilan di kepala untuk memperbaiki diri dan belajar hal baru Itu tentang ilmu hukum alam, spiritual, mental health, self-development Aku mau undang kamu datang ke acara gathering seminar offline di Jogja dan Surabaya Kalau kamu mau datang tapi masih ragu, this is the sign for you to take action Karena everything is connected Kamu, aku, dan mereka semua saling terkoneksi Kita gak ada yang tau loh, kamu bakal ketemu siapa di acara ini Karena banyak orang-orang hebat yang datang disana Yang bisa ngasih kamu opportunity baru atau bisa jadi dia calon sahabat kamu Aku mau kita berkumpul bersama disini Aku pengen banget ketemu sama kamu di Jogja tanggal 6 Mei dan juga Surabaya tanggal 13 Mei Terus apa aja yang akan kamu dapat? Yang pertama, bukan hanya materi seminar selama 2 jam yang sudah aku pelajari selama bertahun-tahun Dari pengalaman spiritual awakening, international books, dan juga mentor aku di luar Nanti juga ada sharing bersama, kasih testimoni berhasil di panggung Jadi aku tunggu kamu di atas panggung Kamu juga bakal dapat gratis makanan dinner dan juga minuman Jadi jangan takut kelaperan ya guys Harga segini tuh udah murah banget Kamu udah dapet semuanya Kamu bisa bandingin di luar sana Nggak ada acara workshop atau seminar Dengan harga semurah ini Udah dapet makanan, sharing, seminar 2 jam, meditasi juga Dan yang paling terpenting Ini bener-bener penting banget Kamu bisa dapet pertemanan positif baru Yang satu frekuensi dengan kamu Yang mungkin di luar sana orang-orang pada anggap kamu gila Kamu nggak punya temen Semua orang toksik udah pada mental dengan sendirinya Di acara ini kamu bakal ketemu sama banyak orang yang bisa menginspirasi kamu Karena You are powerful Oke teman-teman emang everything is connected Yang tadinya acara ini mau aku buka kembali di akhir tahun bulan Desember Tapi kekuatan dari afirmasi dan juga solawat teman-teman semua 2000 orang yang DM aku bilang Aku selawat biar bisa ketemu sama kamu Oh my god Itu ngaruh loh di realita hidupku Yang seharusnya tanggal 3 Mei Aku udah harus berangkat ke Dubai Tapi aku jadi nggak dapet tiket Dan This is the sign from universe From God Kalau aku harus spending time sama mama Karena di tanggal 16 mama mau ulang tahun Buat teman-teman Jogja dan Surabaya Cus kita berkumpul di acara gathering seminar offline Jogja tanggal 6 Mei Dan Surabaya tanggal 13 Mei Perempuan, laki-laki, tua, dan muda Semua boleh ikutan di acara ini Oke lanjut Kita masuk ke topik ya Yang pertama ya Kalau kamu mau hidup relax dan doa-doa Terwujud ya Termanifest menjadi kenyataan Ini penting banget Nget-nget-nget Siapa disini yang masih suka curhat buku diari? Hmm Unjuk tangan Teman-teman aku nggak peduli Apakah ada orang atau content creator Yang menyuruh kamu untuk meluapkan rasa amarah Kesedihan, kebencian di sebuah buku diari? Ada juga yang bilang katanya itu bagus untuk kesehatan mental mereka Katanya kita bisa meluapkan Mengeluarkan semua emosi-emosi negatif Tapi Apakah kamu sudah tahu Kalau everything is energy? Kenapa? Karena setiap kalimat yang kamu ucap Yang kamu tulis konsisten Terus menerus setiap hari Itu yang akan termanifest menjadi realita Tidak peduli apakah itu negatif atau positif Ketika kamu menuliskan rasa kebencian Setiap hari Unek-unek Kayak aku benci banget sama mamaku Aku kesel banget sama bosku Kenapa sih hidupku susah banget? Nah kamu tulis tuh Oh By the way Wait Aku mau tunjukin ke kamu Buku diari aku jaman dulu Masih ada Tunggu ya Jangan kemana-mana Oke teman-teman Mumpung aku lagi di Jakarta Di rumah orang tua Aku nemu buku diari jaman dulu Oke ini salah satunya Ada tulisannya Oh my god jatuh semua Kalian bisa lihat ya kan Diari Trash Money After Graduate 2014 Ketika kamu terus-terusan menuliskan Tentang rasa kebencian tentang hidupmu Merasa bodoh Curhat Kesel Amarah Meratapi nasib Gak punya uang Kamu tulis semua disini Sampai kamu lupa bersyukur Kamu fokusnya ke hal-hal yang negatif Maka itulah jawaban Kenapa hidupmu mungkin sampai saat ini Gini-gini aja Ngerasa stuck Teman-teman jadi ini bukti ya Kalau aku bener-bener Pernah menulis buku diari Keluh kesah kebencian Ini ada di tahun 2016 Kamu bisa lihat Oke Tahun 2016 Aku nulis Gue berasa di penjara lagi sekarang Sejak gue resign dari kantor 2 bulan lalu Gue mulai stay di rumah Dan kembali seperti jaman SMA dulu Gue gak bisa kemana-mana Salah mulu Perasaan di rumah salah Keluar juga salah Jadi anak kuper kayak dulu Salah Gaul Salah Keluar rumah Main sama temen Dibilang kesempatan Apa sih aneh banget Sumpah Jadi pada saat itu tuh Aku lagi mengeluh Tentang orang tua gitu ya Berasa dikerangking banget Udah kayak anak 15 tahun aja Kan boring banget di rumah terus Sumpah Gak betah banget Gue di rumah Pengen cabut secepatnya Udah gak tahan banget Gue Lihat nih Kamu bisa baca keliatan gak sih Ya Keliatan ya Ini Kelukesah aku jaman dulu Curhatan Temen-temen ini Panjang banget Tapi aku gak bisa bacain ke kamu Karena akan makan waktu Oke aku nemu lagi ya Di tahun 2016 Ketika lagi inget mantan pacar Terus aku kayak desperate banget Aku curhat disini bilang Gue keinget lagi sama Si mantan itu Keinget betapa sakitnya dulu Gak bisa bersama Betapa sakitnya beda agama Gue jadi keinget lagi Masa-masa suram Kala itu Bla 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 Gue rasa dunia masih runtuh Gue gak mau itu kejadian lagi Gue gak mau Lih Lihat ya Bener-bener Isinya keluh kesah Temen-temen Kamu tau apa yang terjadi Ketika aku Terus-terusan konsisten Nulis Kayak gini nih Keluh kesah Hidupku susah terus Cari kerjaan susah Gak punya duit Selalu attract Temen-temen yang Negatif Toksik Yang suka ngeluh Yang suka ngomongin orang Terus juga attract Cowok-cowok yang Toksik juga Yang gak modal Yang brengsek Gitu ya ibaratnya Oh and by the way Ini curhatan aku yang terakhir Nah habis dari curhat begini Masih ada lagi ternyata Paling belakang nih Paling belakang Terus udah gak ada lagi tuh Kosong Nah ini adalah Ketika aku tulis I'm feeling useless I have no idea What to write But I'm getting Quarter life crisis syndrome Jadi temen-temen Kalo kamu sekarang lagi ngerasa Quarter life crisis syndrome Yang kamu tuh gak tau Life purpose di dunia ini Mau jadi apa Dan kamu masih bingung Kerja dimana Belum dapet kerjaan yang cocok Sampai kamu di usia 29 That's fine That's normal Karena Quarter life crisis aku Pada saat itu lama Tapi pada saat itu Bukan hanya tentang Quarter life crisis Tapi juga tentang Spiritual awakening Aku bilang disini I'm getting sad For no reason I feel useless Crap Longly And bored And feeling empty I'm boring with my life Kamu bisa liat gak disini Ya kan Tuh Tuh I need to move from this house I need more challenge And adventure Temen-temen itulah alasan Kenapa aku sampai sekarang nih ya Gembor-gembor Nyuruh kamu untuk Challenge yourself Atau merantau Karena I've been there before Jadi Buat temen-temen yang sekarang Lagi ngerasa stuck di rumah Punya keluarga yang Negatif Gitu ya Yang toxic Atau yang suka ngeluh Yang suka ngomel-ngomel I've been there Ini buktinya guys Nah Terus disini nih Kayaknya udah dapet calling Aku ya Udah tulis gini I need to earn much money And fast Tapi pada saat itu Masih desperate Karena aku pengennya cepet-cepet nih I need to take a leap Jadi disini aku udah dapet Kayak calling Oke Gue gak bisa hidup gini-gini terus Aku harus mengambil langkah gitu loh I have to make my parents Proud and happy I need new job Karena pada saat aku nulis ini Bener-bener lagi jobless Gak punya duit Itulah calling terakhirku Ketika lagi ngerasa stuck di rumah Dan I need to change my reality Makanya Pada saat itu Aku merantau ke Bali Sebelum aku merantau ke Bali Aku terus-terusan afirmasi kayak This is gonna be the best decision ever This is gonna be the best decision ever Meskipun dalam hati aku ragu ya Aku bakal sukses gak ya Tapi aku terus-terusan afirmasi Dan alhamdulillah Bener-bener Keputusanku untuk merantau ke Bali Pada saat itu adalah Keputusan terbesar Terbaik dalam hidupku Bener guys Termanifest Do something to Nani Take a leap Don't be lazy Your future is in your hand Let's move Let's earn much money Tapi ketika aku mengubah tulisan tersebut Menjadi buku scripting Tentang rasa syukur Lebih fokus ke hal-hal yang positif Ke sesuatu yang aku ingin wujudkan Cita-cita Menjaga energi dan frekuensi Disitu hidupku berubah 180 derajat Udah gak ada lagi paranoid Tentang penyakit Udah gak ada lagi Stress Depresi Cemas berlebih Overthinking Itu udah hilang dengan sendirinya Tanpa harus minum obat-obat penenang Aku bisa kontrol itu semua Dan aku ada disini Untuk ngasih tau kamu You have the power To control everything Temen-temen kamu bisa liat ya Energi dari tulisan yang ada di buku di hari ini Negatif banget Low vibration Banget Ini jawaban Kenapa hidupku dulu Susah terus Gak punya duit Depresi Overthinking Paranoid Nah sekarang aku mau nunjukin ke kamu Buku scripting pertama zaman dulu Mumpung aku lagi disini ya Aku nemu buku scripting zaman dulu Yang isinya tuh masih sedikit-sedikit Nah Oke Nih awal-awal ya Scripting book Tresnani You have the power To create your life You also have the power To create your ideal relationship At this moment Nah pada saat ini tuh ya Quotes Apapun yang aku temukan di youtube Sama internet Aku pasti catet disini Buat temen-temen yang udah pernah ikutan seminar offline atau online Aku pernah ya nunjukin ke kamu Tulisan Scripting pertama kali Di dalam seminar Itu gak bohong ya That's real Ini buku pertama Dan lihat ya Nih Halaman pertama ini Yang aku masukin ke seminar Ingat gak nih temen-temen yang udah pada ikutan gathering Ya kan Jadi Yang aku bahas semua di youtube Di tiktok Instagram Dan juga seminar offline Itu real Gak bohong Nih Sampai udah kucel buku Ke scripting Nah dari sini Ya kan Aku lebih fokus ke I'm so grateful To living in this Amazing life Aku mulai kayak switch Dari yang Aku benci banget sama hidupku Kenapa sih aku kesel banget sama kerjaan Kenapa gini-gini Ya kan Di buku yang ini tadi nih Yang ini nih Oke Isinya kelukesah Amarah Kebencian Terus aku ganti Ke rasa bersyukur Kayak Tentang sesuatu Seolah-olah sudah terjadi Gitu ya Scripting Dan Oh my god Dari sini Aku mulai merasakan keajaibannya Dan disitu aku dapet calling Panggilan alam Aku harus membagikan ilmu ini Ke temen-temen di Indonesia Karena pada saat itu Aku ngeliat Belum ada yang ngebahas tentang Teknik scripting manifest Law of attraction Di Indonesia Temen-temen Awal aku bikin Youtube itu Tahun 2020 ya Disitu aku ngeliat Kok di Indonesia Kebanyakan yang ngebahas lawa Cuman teori ya Gak ada yang Ini loh hasilnya Ini loh caranya Ini loh Aku juga udah take action Ngerti gak sih Nah disitu yang membuat aku kayak bangkit Dapet calling I need to share this I forgive you I forgive you for everything that happened I forgive the whole situation Jadi pada saat ini Posisinya aku udah Memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti aku They don't want me to say this Saat kamu sedang melewati journey Spiritual awakening Akan ada orang-orang yang menganggap kamu gila Kamu bermimpi ketinggian Kamu halu Mengatakan kalau kamu tuh depresi Stress Overthinking Ya harus minum obat penenang gitu kan Mereka gak mau Kalau aku ngebongkar tentang Hal ini kepada kamu Tapi inilah yang sesungguhnya I'm here to tell you You don't have to do that You have the power To heal yourself To create your dream life To change your reality Jadi semuanya itu ada di tangan kamu Ini badan kamu Ini otak kamu Ini tangan kamu Ini suara kamu Ini kaki kamu Cuman kamu yang bisa mengubah hidupmu Cuman kamu yang bisa menyembuhkan Semua Overthinking Stress Depresi Kamu gak perlu Minum obat anti depresan No You are powerful I'm telling you Kalau kamu gak percaya Kita bisa menyembuhkan penyakit dengan sendirinya Dengan kekuatan pikiran Dan gak perlu minum obat penenang Ada di buku favorit aku You are the placebo Punya dokter Joe Dispenza Disini dijelasin bagaimana Subconscious mind kita Powerful Oke next Yang kedua Kalau kamu mau hidup relax Dan doa-doa Termanifest dengan cepat adalah Stop ngomongin orang Siapapun itu Karena ketika kamu terus-terusan Masih ngomongin orang Entah itu temen Keluarga Saudara Kamu masih ada di tingkat Kesadaran 3D Dan itu masih low vibration Yang ketiga Next Kamu masih Belum menghilangin sifat toksik Jadi Ini kunci banget ya Kalau kamu mau doa Terwujud Harus lakukan apa? Inner world Benerin dulu dari dalam nih Sifat kamu yang negatif Yang toxic ini nih Aku pernah bahas di video yang ini Udah kan Ngilangin sifat toksik Next Stop panik dan ngeluh Kenapa hidup gini-gini aja Kalau kamu masih panik dan ngeluh Kenapa hidupmu begini-begini aja Kamu masih ada di lack mindset Kamu belum ada di abundance mindset Makanya kamu panik Meskipun kamu udah berdoa siang malam Kamu udah praktek scripting Udah afirmasi Udah membayangkan di kepala Tapi kamu panik Kayak Aduh gimana ya Sampai sekarang aku belum dapat kerjaan nih Aku belum bisa bayar hutang nih Aduh gimana ya Terus kamu panik Berarti kamu masih ada di lack mindset Kamu belum percaya Kalau apa yang kamu doakan Apa yang kamu tulis Itu akan terwujud Next Oke Antara ucapan dan perilaku Harus sinkron Jangan ada mental konflik Jangan kamu ngirim mix signal ke universe Maksudnya apa Jadi aku mau Ketika kamu berdoa Atau lagi manifest scripting Afirmasi Dibayangkan di kepala Itu harus sinkron dengan perasaan kamu Jangan kamu di mulut Aku yakin dan percaya Uang 100 juta datang ke dalam hidupku Tapi logika kamu Masa sih Mungkin gak ya Gitu Terus hati kamu juga masih ada keraguan Kayak Gaji aku kan sekarang cuma 3 juta Kayaknya gak mungkin deh Gitu Nah ketika kamu ada keraguan sedikit aja Kamu ngirim mix signal ke langit Kalau kamu belum percaya sama kuasanya Tapi kalau kamu udah percaya 100% sama kuasanya Kamu gak akan banyak bertanya Yang bisa kamu lakukan hanya apa Menjaga energi dan frekuensi Untuk tetap berada di abundance mindset Percaya 1000% Teman-teman Itulah mengapa Untuk sebagian orang yang terlalu pakai logika banget Akan kesulitan Untuk praktek manifestation Hukum alam semesta ini Padahal sebenernya keajaiban Rezeki Uang Kesembuhan penyakit Ya kan Itu semua bisa Terwujud dari cara Yang kita gak bisa pikirkan pakai logika Gak bisa kita pikirkan pakai akal manusia Bisa dateng aja Terus nanti kamu kaget Eh kok bisa ya Oh my god aku merinding Kok bisa ya Gitu Dan aku mau Doa-doa kamu Manifest kamu semua Itu harus sinkron dengan perilaku kamu Jangan sampai kamu nulis di buku scripting Kayak Yes aku seneng banget Aku bersyukur Aku dapat kerjaan dengan gaji 50 juta Tapi yang kamu lakukan apa Cuman mengong Di rumah Main hp Main tiktok Nonton-nonton youtube Main games Terus misalnya Kamu manifest scripting Yes aku seneng banget Akhirnya ketemu dengan jodohku Dia orangnya high value Dia tajir Dia elegan Dia pinter Dia sukses Tapi apa yang kamu lakukan Kamu cuman Di rumah doang Mengong Terus kamu ngeliat Ada pasangan Di mall gitu ya Sama anaknya Bayi Terus kamu langsung kayak Aduh berisik banget sih Anak bayinya Nangis mulu Ngerti gak sih Jadi gak sinkron You have to be in that Vibrational frequency Kamu pengen punya pacar Atau Pasangan yang Berkelas Yang pinter Yang sukses Kamu juga harus jadi orang seperti itu Kalau kamu pengen punya pasangan nilai sembilan Kamu juga harus ada di nilai sembilan Jangan kamu cuman bermimpi doang Pengen punya pasangan yang berkelas Yang tajin Yang sukses Yang ganteng Yang cantik Yang begini-gini Tapi liat diri kamu Apakah kamu udah sukses Apakah kamu masih galau Belum punya duit Gitu Pentingnya self love Dan ketika kamu praktek ini semua ya Law of attraction Manifest Itu bukan cuman memperbaiki inner work Sifat-sifat toksi kamu Tapi kamu juga jadi punya goals Tujuan di dalam hidupmu Apa yang ingin kamu wujudkan Kamu bukan lagi average people Pada umumnya Yang Yaudah lah Menjalani hidup ini Seperti apa adanya lah Lihat nanti apa yang akan terjadi No Oke guys Thank you so much for watching Jangan lupa like, subscribe Dan komen di bawah Cerita Apa aja yang udah berhasil Kamu manifest Dan buat temen-temen Jogja, Surabaya Sampai berjumpa disana ya Aku tunggu kamu di atas panggung Cara daftar gimana Langsung cus Klik link yang ada di bawah Jangan sampai kehabisan Karena ini cepet-cepetan loh Oke See you Bye bye Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah